Pasti gak asing kan sama aktor pantomim yang satu ini? Masih gak tau? Tapi kalau habis liat yang ini, pasti inget. Ya, Septian Gwi Chahyo, atau sempat terkenal dengan karakter Dan Bagus yang diperankannya dulu. Masih sibuk dengan seni pantomim yang ia geluti? Begini kabarnya sekarang. Halo, apa kabar semuanya? Kabar saya masih baik-baik saja, Alhamdulillah. Dan kesibukan saya masih... Cucuk, cucuk, cucuk. Pantomim. Sembar lepas kangen, meski sudah menguasai banyak gerakan dalam pantomim, ada nih satu gerakan favorit buat Septian. Gerakan yang paling saya suka adalah ketika saya melihat sebuah kupu-kupu hingga... Hampir seumur hidupnya dihabiskan di dunia pantomim, ternyata ada cerita tersendiri di balik kesintaannya yang besar terhadap seni ini. Pertama sih, saya bergelut di dunia seni pantomim udah hampir kurang lebih 40 tahun ya. Pertama kali saya belajar pantomim itu melihat ada tokoh pantomim dari Perancis, itu Marcel Marcio, main di satu tempat di Jakarta. Dan saat itu saya umur 9 tahun. Tanpa benda apapun, dia bisa menghadirkan benda-benda di dalam ruang imajinasi saya di atas panggung. Itu yang membuat saya tertarik. Terus saya akhirnya coba belajar, sampai sekarang saya tetap belajar. Sempat bosan juga dan beralih ke belakang layar, ternyata dukungan dari teman serta penonton setianya menjadi alasan sepian untuk kembali dan terus menekuni bidang seni. Pernah di tahun-tahun, 15 tahun yang lalu, saya memang udah pada puncaknya di seni pantomim, saya coba untuk beralih ke penyutradaraan. Akhirnya saya asik di situ, sehingga lama meninggalkan seni pantomim, dan akhirnya penonton juga yang mengingatkan saya, kapan dong pantomim lagi mas, kapan, kangen nih. Hal ini juga nyatanya tidak lepas dari dukungan keluarga, terutama istri tercinta, yang selalu mendukung karir setia. Kepedulian saya dan keluarga melihat perkembangan anak-anak ya, lebih pada gadget, terus lebih pada sosial media, yang mereka sebetulnya perlu pengarahan atau perlu imajinasi untuk bisa membedakan mana sesuatu yang baik, mana sesuatu yang tidak baik. Nah, saat itu saya coba untuk menawarkan seni pantomim, untuk melatih imajinasi anak ke sekolah dasar-sekolah dasar. Akhirnya, saya coba untuk membuka SDCS, untuk mencari kader-kader atau relawan-relawan yang juga bisa mengajarkan pantomim, menularkan imajinasi untuk kreativitas anak melalui seni pantomim. Tidak besar kepala, di samping sosoknya yang kocak saat di atas panggung, Septian punya sosok tersendiri di mata rekan seprofesinya. Buat saya itu, dia sosok kakak, abang, mas buat saya. Jadi di luar kesarian kita pantomim, ya sosok yang ngemong banget, sosok yang mengayomi kita. Sosok guru juga, yang ketika kita penasaran dengan gerak. Pantomim kan gerak, kan? Dia yang kasih tahu. Tidak lupa dari mana dia memulai karirnya, masa kecil Septian ternyata menjadi momen paling berharga dalam sejarah karir pantomimnya. Waktu saya kecil dulu, ketika saya main di depannya pemain pantomim dunia, Marcel Marcio, ketika saya audiensi, saya main di depan beliau, beliau langsung tertarik, suka, dan akhirnya saya dinobatkan jadi pemain pantomim cilik sedunia, tahun 1980-an. Tidak lupa membagi pengalaman. Septian sampaikan pesan bagi teman-teman seprofesinya untuk terus berjuang di bidang seni yang semakin ketat. Ketika belum saatnya, anggaplah itu sebuah proses, proses dari pembelajaran. Ambil hikmahnya, selalu ambil hikmahnya, bahwa kegagalan ini bukan kegagalan, itu ada sebuah pelajaran. Pelajaran untuk meningkatkan diri, untuk lebih baik, lebih baik lagi. Di umurnya yang tidak lagi muda, Septian masih memiliki mimpi, serta harapan, bagi masa depan seni pantomim. Saya kepengen ini, pantomim bisa bermanfaat saja buat apapun. Bermanfaat buat pengembangan kepribadian atau karakter anak, atau pengembangan kreativitas buat sebuah pertunjukan, apapun. Jadi dasarnya adalah seni gerak. Karena kita semua manusia, yang kita punya adalah gerak dan ekspresi. Dari basic itu saja, kita harus bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Itu saja sih. Septian, seniman penuh impian, terus berkarya tak kenal zaman, guna sebarkan sejuta senyuman. Jasa Sembodo, Luther Huta Gaul, laporkan untuk NET.